Persib dapat ucapan ulang tahun dari ex-kelandang raksasa Premier League. Pusan mendalam Luis Mila untuk pemainnya di akhir musim ini. Rombak pemain belakang 4 pemain berapat ke Persib Bandung. Sedikit berbeda dengan video sebelumnya, kalian bisa cek deskripsi untuk pembahasan berita yang kalian inginkan. Persib dapat ucapan ulang tahun dari ex-kelandang raksasa Premier League. Persib Bandung tengah merayakan hari jadinya ke-90 pada hari ini setelah 14 Maret 2023. Ucapan selamat ramai-ramai disampaikan oleh banyak pihak tak terkecuali para mantan pemain yang kini sudah berstatus pemain lawan. Sederet pemain yang pernah membawa Persib Bandung juara mengucapkan selamat ulang tahun untuk mantan klubnya tersebut. Mulai dari Makan Konati hingga Firman Utina, mereka mengunggah ucapan selamat ulang tahun baik melalui Instagram maupun Instastory. Sederet nama lain yang juga mengucapkan selamat ulang tahun yakni Makan Konati, Firman Utina, Atep, Taufik, Kiansula, hingga Michael Estian. Mantan pemain Chelsea ini mengunggah foto saat sedang melayani bobotoh yang meminta foto bareng dan tanda tangan. Happy birthday Persib tulis Michael Estian Pesan mendalam Louis Milo untuk pemainnya di akhir musim ini Persib Bandung masih menyiasakan 6 pertandingan lagi di kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Terdekat Maung Bandung akan menghadapi Dewa United LC pada Senin 20 Maret 2023. Peluang Persib juara Liga 1 musim ini dinilai sudah cukup berat meski Maung Bandung memiliki tabungan pertandingan lebih banyak dibandingkan PSM Makassar. Meski berat tetapi pelatih Louis Milo tetap menanamkan spirit pantang menyerah dan meminta skut Maung Bandung tetap bertarung maksimal sampai akhir. Pesan Louis Milo itu dibocorkan keeper Persib Bandung, Fitrul Dwi Rustafa, yang mengungkapkan pelatih asal Spanyol tersebut selalu menekankan kepada tim untuk bermain maksimal tanpa memperdulikan hasil pertandingan tim lain. Sepak bolakan semuanya tidak bisa ditebakan, yang penting kami Persib Bandung selalu memberikan yang terbaik di tiap pertandingannya. Apapun hasilnya, nanti kami sudah bertanding dengan sekuat tenaga dan tidak ada yang tidak mungkin apa yang terjadi sampai selesai kompetisi. Tapi yang penting kita kerja keras sampai akhir dan semoga ada hasil berprestasi. Kata Fitrul Dwi Rustafa di Graal Persib pada Selasa 14 Maret. Terlebih bagi para pemain, sisa beberapa laga ke depan jadi kesempatan untuk menunjukkan pantas dipertahankan Persib karena akan menjadi ujian seperti yang dikatakan Louis Milo. Manajemen tak mau gegapa, beri waktu lebih untuk Persib Bandung Rantetan hasil negatif didapat Persib pada laga tiga pertandingan terakhir. Imbasnya jarak poin dengan PSM semakin jauh dan kans menjadi juara semakin tipis. Namun jajaran manajemen tidak ingin terburu-buru untuk mengambil ponis soal penilaian tim di musim ini. Guswara Estariono mewakili manajemen Persib Bandung menyebut pihaknya masih ingin melihat kinerja tim hingga akhir musim. Karena masih ada enam pertandingan tersisa dan belum dipastikan di posisi berapa tim finish. Setelah itu baru jajaran manajemen akan berdiskusi. Jadi kita masih menunggu-menunggu sampai dengan hasil akhir. Nantinya kami akan berembuk melakukan evaluasi membucarakan hasil tim di musim 2022-2023. Tutur pria yang mencoba sebagai komisaris PT PBB tersebut. Dia memberi waktu kepada tim pelatih dan pemain supaya fokus dulu menjalani sisa musim. Manajemen juga memberi dukungan penuh kepada awakpong Bandung untuk berjuang meraih poin semaksimal mungkin. Apalagi masih ada laga penting melawan Persija yang digelar pada 31 Maret mendatang. Jadi kita masih menunggu dulu dan sekarang kita tetap berkonsentrasi penuh. Kita berikan dukungan dan support kepada Persib Bandung di bawah rajikan Luis Mila dan kawan-kawan. Ungkap pria yang juga merupakan pengacara tersebut memungkasi. Tiga pemain Persib kembali jadi andalan STY PSSI mengumumkan daftar para pemain yang dipanggil untuk memainkan pertandingan Viva Mejdeo melawan Burundi yang akan dimainkan di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi pada 25 dan 28 Maret mendatang. Dari 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih Sintayong, terdapat tiga pemain dari Persib Bandung. Tiga pemain tersebut ialah Rahmat Irianto, Mark Lok, dan Rigi Gambuaya. Selain itu STY juga memanggil sejumlah pemain abroad seperti Jordi Ahmad, Elkan Bagot, Sin Patinama, Sadil Ramdhani, Asnawi Bangkualam, dan Pratama Arhan. Bukan juara, Tavares ungkap target PSM Makassar telah tercapai PSM Makassar kini berada di puncak kelas men dengan meraih 66 poin, selisih 13 poin dari Persib yang berada di posisi kedua. Meski begitu, rupanya Bernardo Tavares belum mau bicara soal juara. Bahkan pelatih asal Portugal itu enggan menyebut PSM sebagai kandidat juara. Bernardo Tavares memilih bersyukur dengan kepastian timnya mengemankan posisi ketiga. Jujur saja tidak tahu di posisi apa kita berada, tapi satu yang pasti, kita sudah mengamankan tiga besar. Menurut saya dengan apa yang saya lihat, saya tidak bisa bilang kita adalah kandidat juara, kata Bernardo Tavares. Bernardo Tavares pun meminta anak asunya untuk fokus ke setiap pertandingan yang menanti. Terlebih, PSM masih akan menghadapi bayang karek off-sea di mana The Guardian tengah dalam performa terbaiknya. Selain itu, mereka juga akan menghadapi Madura United, tim yang mengalahkan PSM di paru pertama lalu. David Dasilva selangkah lebih dekat dengan rekor legenda Persib. David Dasilva kembali memimpin daftar top score sementara Liga 1 musim 2022-2023 setelah sempat berbagi tempat dengan pumber-purnia Asis Sambarinda Mateus Pato. Satu gol David Dasilva ke Gawang Persibaya tidak hanya menyelamatkan Persib dari kekalahan, namun juga membawanya kembali mengungguli Mateus Pato. Itu adalah gol ke-20 David Dasilva bersama Persib Bandung di Liga 1 musim ini, dan menyamai catatan 20 gol yang dicetaknya bersama Persibaya di Liga 1 musim 2018. Selain itu, David Dasilva kini makin dekat dengan catatan gol striker legenda Dispersib di era Perserikatan dan Liga Indonesia, Sutyono Lamso serta Sergio Vandi, yang sampai sekarang masih tercatat sebagai pemain Persib tersubur dalam satu musim dengan 21 gol. Secara total, gol David Dasilva ke Gawang Persibaya berupakan koleksi gol ke-62 sepanjang karirnya bermain di kompetisi Liga 1 Indonesia atau 66 gol jika dikalkulasikan dengan koleksi 4 golnya di Piala Indonesia 2019 bersama Persibaya. Rombak pemain belakang, 4 pemain merapat ke Persib. Persib mulai ancang-ancang merekrut pemain untuk membangun stot di Liga 1 musim depan. Sejumlah nama pemain dikaitkan dengan Persib Bandung. Setidaknya ada empat nama yang semuanya merupakan pemain bertipikal bertahan. Dua nama adalah pemain milik Persibaya yakni Alwi Selamat dan Rizky Rido. Alwi Selamat yang lumayan multiposisi sebelumnya sempat Santer disebut-sebut jadi bidikan Persib pada baru musim lalu. Sementara Rizky Rido belakangan Santer dikabarkan bakal meninggalkan Persibaya dan seiring dengan gasip statusnya di baju hijau, muncul isu Persib tertarik untuk meminanya. Dua nama lain yang dirumorkan jadi target Persib adalah Edo Febransyah dan Bagas Adi Nugroho Beg Arema Asi. Terlepas dari siapa yang bakal didatangkan Persib musim depan, lini belakang Persib menjadi salah satu posisi yang disorot karena beberapa pemain yang mulai termakan usia.